musik akan melanjutkan yakni materi kita yang kemarin tentang pasif voice yuk kita simak bareng-bareng saya akan terangkan kalian ikut simak ya biar paham apa yang saya terangkan nanti pasif voice adalah salah satu jenis kalimat yang mungkin tanpa kalian sadari sering digunakan dalam bahasa inggris kita simak sama-sama penjelasan dari saya apa itu kalimat pasif voice kalimat pasif voice adalah kalimat yang menekankan pada objek atau receiver of action sedangkan kalimat aktif apa menekankan pada subjek atau pelaku kegiatan atau pelaku kegiatan door of action saya ulangi perbedaan pasif voice dan aktif kalau pasif itu menekan pada objek kalau aktif itu menekan pada subjek selain objek pasif voice juga berguna sebagai pernyataan ketika subjek atau pelaku tidak diketahui dengan jelas ataupun menandakan bahwa subjeknya merupakan benda mati tolong didengarkan penjelasan saya ini perbedaan pasif voice dan kalimat aktif itu apa kalian dengarkan dengan baik-baik baik kita lanjutkan berhubung fokusnya pada subjek dan objek dalam kalimat penggunaan pronon serta kata kerja itu bentuk ketiga ini juga perlu kalian fahami saya ulangi fokus kita pada subjek dan objek dalam kalimat pasif voice maka penggunaan kata kerjanya itu bentuk ketiga ada pun nanti rumus-rumus pembuatan kalimat pasif voice contoh kalimat pasif voice itu dalam bahasa Indonesia seperti ini anak-anak mungkin kalimat aktifnya seperti ini anak sedang makan roti anak sedang makan roti itu kalimat aktif tapi kalau kalimat pasif voicenya bagaimana nah ditekankan pada objeknya roti dimakan oleh anak saya ulangi kalimat aktifnya anak sedang makan roti kalimat pasif voicenya berubah dibalik roti dimakan oleh anak sampai disini do you understand anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton